Bocah Papua tukar cabai dengan mie instan. Polisi yang bertugas di pedalaman Papua tidak akan pernah lepas dari misi-misi kemanusiaan. Itu karena kondisi Papua di pedalaman sangat jauh dari kata layak. Mereka masih tinggal dengan keterbatasan karena sulitnya akses. Dalam sebuah video, terlihat seorang bocah Papua yang malu-malu untuk masuk ke markas Brimob padahal ingin bertransaksi sesuatu. Sebuah video yang diunggah akun TikTok at kubingadot mulia 21 garis bawah 3 memperlihatkan anak Papua yang malu-malu di depan markas Brimob. Bocah itu tampak membawa kantong plastik berisi cabai yang merupakan hasil panen di kebunnya sendiri. Setelah dipanggil dan diminta untuk masuk ke dalam markas, bocah itu ternyata ingin bertransaksi dengan sang polisi. Dia membawa satu plastik cabai dan ingin menukarnya dengan mie instan. Tidak hanya satu, bocah itu meminta enam bungkus mie instan dari polisi tersebut. Akan tetapi sang polisi memberikannya delapan bungkus mie instan, melebihkan dua bungkus keinginan dari sang bocah. Sang bocah kegirangan, ekspresinya sedikit malu-malu dengan tersenyum senang. Sontak saja video ini viral dan tak sedikit warganet yang memenuhi kolom komentar. Sontak saja video ini terlihat yang menurutkan. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton